Halo, selamat pagi kakak bunda, selamat my collection, apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada makanan yang sehat ya, seperti biasa my collection akan jembrang beberapa tas second branded yang pastinya semuanya uuuh kece-kece badai kakak bunda sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di share, like dan subscribe channel youtube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya kakak bunda selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan oke deh, hari ini aku mau jembrang apa aja, ini dia wah kakak bunda hari ini ada 4 tas sih, warnanya warna-warna pastel my kakak bunda ih gemes ya, warna-warna soft, warna-warna pastel ya kan aku mulai dari yang pertama warna putih dulu deh ya, dari brand Yves Saint Laurent nih kakak bunda ya sebentar aku ukur dulu ya, dia punya panjang 23 ya panjangnya 23 dia punya tinggi di 17, oke ini bagus banget kakak bunda, ini dipakai buat kondangan gitu kan ya looknya simple, warnanya warna putih, kalau misalnya kakak bunda ada acara-acara ya pakai gaun warna putih gitu kan ini pakai tasnya juga tasnya warna putih, cakep ya kakak bunda ya brandnya dari YSL kakak bunda ya, disini ada tagnya ya YSL oke, di bahannya bahan kulit nih, ya bahannya bahan kulit, oke dilengkapi dengan rantainya ya, rantainya juga masih aman, HW-HWnya juga semua masih aman ya oke, kita lihat untuk bagian depan ya, rantai dan HW logonya itu masih aman oke, bagian persudutan-persudutannya juga dia semua masih cakep ya oke, kita lihat ya kakak bunda, bagian samping, bagian samping, bagian belakang oke, bagian bawah-bawahnya juga semua masih cakep, rantai-rantainya masih aman ya kita lanjut ke bagian dalam ya, lengkap dengan satu ruang ya, satu ruang berkancing disininya dia sudah ada tag Yves Sengloreng ya, sudah ada tag Yves Sengloreng terus, untuk bagian dalamnya dia bahannya kulit juga, kulit tunggal ya kakak bunda tapi dia warnanya warna ini, warna apa namanya ini, warna marun ya, warna marun cake dia satu ruangan aja kayak gini, ini masih bagus banget ya, masih bersih kakak bunda lihat disininya, Yves Sengloreng, ini N sama T-nya sudah nyatu loh oke, ini masih bersih banget, tinggal pakai kakak bunda ya, nanti aku bantu bersih-bersihkan lagi ya yang mau si Yves Sengloreng ini, aku kasih di harga terbaik aja ya kakak bunda ya aku kasih di harga Rp350.000 aja, yuk kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak cek, amin oke, kita lanjut ini ada dari brand accessories, warnanya warna baby pink ya, modelannya modelan slim bag ya dia punya panjang di 27, panjangnya 27, dia punya tinggi di 18, oke 27 x 18 cm bahannya bahan kulit Saviano ya kakak bunda, ini lucu banget ya dia brandnya brand korea punya, oke dia modelannya modelan slim ya, seperti ini oke, dia lengkap dengan si talinya mix dengan rantai ya, ada tali dan rantainya, oke kita lihat ya kakak bunda bagian depan disini udah ada brandnya accessories ya, lalu disini ada satu ruang ada satu ruang, puring-puringnya juga masih bersih, oke, sudut-sudut semua masih aman tali panjangnya dia bawaan ya, oke, tali panjang bawaan, dia rantai mix dengan kulit ya oke, bagian luar gak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam ya bagian dalam dia seperti ini, ada satu ruang ada satu ruang seperti ini kakak bunda, disitunya dia ada tagnya accessories, disini ada tag putih ini udah original brand korea ya kakak bunda ya, tuh ya, cakep masih bersih banget, oke yuk kakak bunda yang mau, ini aku kasih the best price aja, ini cakep loh kakak bunda warnanya warna baby pink brand korea ya, jarang ada, oke kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih hanya di harga 270 ribu aja nih kakak bunda yuk, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat, got me ini udah original accessories kakak bunda, itu kalau gak salah harganya jutaan loh kalau kita beli baru ya, ini karena barang saya kan aku kasih di 200 ribu aja udah gak ada harga dirinya ya kakak bunda ya untuk price-nya ya aku yang ini dulu deh, warna abu-abu ya, warna abu-abu, oke dia punya panjang, panjangnya 23, panjang 23 dia punya tinggi di 16 ya 23 x 16, oke kakak bunda lihat ya, modelnya cakep, dia seperti kotak kamera bag gitu ya kalau lengkap dengan top handle, lengkap dengan persling-selingannya ada slingnya juga di model seperti ini, lucu ya kakak bunda, ini bisa di adjust ya untuk si panjangnya bisa di adjust, oke kita lihat bagian depannya kakak bunda, HW-HW-nya masih tergolong aman ya bagian depan-depan jahitan-jahitannya semua masih rapi oke, bagian belakangnya semuanya masih aman ya, kita lihat ke bagian bawahnya, dia lengkap dengan 4 kaki 1, 2, 3, 4, HW-HW tergolong aman untuk si tali panjangnya dia bawaan ya, tali panjangnya bawaan ini sudah kulit ya kakak bunda ya kalau aku lihat, cracksturnya ini kulit asli loh ya kakak bunda ya, bagus ya terus yang aku suka tuh di bagian tengahnya ini bukaannya tuh seperti ada bolong gitu terus dia ngejepit, nah dia modelnya model jepit gitu ya modelnya model jepit oke, enaknya dia lengkap dengan zipper ya jadi ruangannya itu ada zippernya ya, tuh masih aman banget untuk zippernya juga oke, dia ada 1 ruang, 2 ruang ya kakak bunda ya di belakangnya ada ruang lagi di tengah ada ruang berzipper ya di tengahnya ada ruang berzipper ini furi-furinya juga semua masih tergolong aman ya yuk kakak bunda, ini mau aku kasih di harga terbaik aja untuk si sling abu-abu ini sudah kulit asli loh kakak bunda cakep banget ya, buat sehari-hari dipakai kalau ada kakak bunda yang mau, aku kasih di harga Rp230.000 aja nih kakak bunda yuk kakak bunda bisa langsung screenshot kakak screenshot, kakak chat, ke admin oke, yang terakhir ini ada sling korea lagi ya warnanya warna pink cakep banget ini juga ya dia punya panjang di Rp20.000 ya panjangnya Rp20.000, dia punya tinggi di Rp13.000 oke kita lihat, kita check-check dulu ya ih, ini lucu ya gemes kakak bunda gemo ya ini kalau dipakai ini karena kependekan banget ya ini bisa di adjust sih ya bisa di adjust ya ini biar kelihatan kakak bunda kalau dipakai ini model seperti ini ya model kotak terus kakak bunda untuk si bunga-bunganya ini ya itu bukan printan ya tapi semua bordir jadi ini bukan di print tapi ini bordir ya tuh, ini ada bolongannya oke ya bunga-bunganya juga cakep ini juga bahannya bahan kulit ya kakak bunda biasanya kalau kayak gini kulit-kulit taiga ya ini namanya kulit taiga ya oke, bagian depan semua jahitannya masih rapi untuk HW-HWnya juga masih terbolong sangat aman ya untuk HW masih terbolong aman untuk si tali panjang dia dipastikan bawaan ya tali panjangnya dia bawaan oke, bagian samping ya oke, lipatan-lipetannya semuanya ya masih aman tuh gak ada yang kikis-kikis gak ada yang marupak terus untuk fetter-fetter juga aman ya untuk bagian top handle-nya juga cakep ya ih, kalau dilihat cakep banget ini aksen ada apa, seperti ada stud-stud ya di bagian bunga-bunganya ini lucu ya kakak bunda ya oke, kita lanjut ke bagian dalam ya bagian dalamnya dia seperti ini ya ada dua ruang satu ruang, dua ruang warna-warna hitam terus dia pakenya furring ya ya ini di depannya furring tapi bagian belakang dia kulit jadi dia mix gitu ya masih bersih banget oke disininya juga dia masih bersih ya ini lucu banget kakak bunda ya buat sehari-hari mungkin mau dipakai sebuat jalan-jalan sore gitu ya kakak bunda atau mau dikasih ke anaknya yang perempuan aduh ini gemes banget ya bisa banget ini dipakai buat anaknya ya yuk kakak-kakak bunda-bunda yang mau si tas ini aku mau kasih harga terbaik aja ya aku kasih di harga 250 ribu aja nih kakak bunda yuk kakak bunda bisa langsung screenshot kakak screenshot kakak chat ke admin oke wow udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel youtube aku ya kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin terima kasih semuanya selamat pagi selamat beraktivitas bye-bye Bye!